Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sampai Dori Siapagi. Saudara Ibu Peggy Setiawan Kartini selesai menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Selain menjalani pemeriksaan, ia juga bertemu dengan putranya Peggy Setiawan. Kartini menjenguk anaknya bertepatan dengan pemeriksaan tambahan di Polda, Jawa Barat. Dalam momen tersebut, Peggy menyampaikan beberapa pesan kepada ibunya. Di antaranya, mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak-pihak yang bersimpati pada dirinya, yang kini terjerat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saksi alibinya banyak banget, saksi alibi bahwa Peggy itu ada. Hari ini Ibu Peggy ketemu? Ketemu, Alhamdulillah. Di mana Ibu tadi ada percakapan sama Peggy? Seperti apa? Ya, biasa ngobrol melepas kangen, terus juga Peggy pesen ke seluruh tim pengacaranya, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Terus juga Peggy pesen ke seluruh netizen di Indonesia juga kepada Pak Presiden. Dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini ke dia, atas semua simpatiknya pada Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan netizen-netizen. Juga kepada PH-PH-nya Peggy gitu aja, Pak. Alhamdulillah sehat. Sementara itu, kuasa hukum Peggy setiawan curiga adanya pemeriksaan berita acara perkara tambahan yang dilaksanakan mendadak. Bahkan, undangan yang sebelumnya berupa undangan resmi dengan Kop Surat dan Stempel Polda. Kini hanya undangan pesan singkat. Meski demikian, tim kuasa hukum Peggy setiawan tetap mendampingi pemeriksaan yang mendadak tersebut. Saudara Polda Jawa Barat menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan dari pihak tersangka Peggy setiawan. Tim yang dibentuk dari bidang hukum Polda Jawa Barat dalam menghadapi permohonan praperadilan dari kuasa hukum Peggy setiawan. Meski demikian, Polda Jawa Barat belum menerima surat pemberitahuan sidang dari pihak pengadilan. Terkait pengiriman berkas perkara, penyidik akan berusaha secepatnya menyerahkan ke jaksa penuntut umum. Informasi terkini terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Vida Alatas di Polda Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Vida, kuasa hukum Peggy ini kan kita tahu tengah menyiapkan praperadilan yang ditempu. Apakah hari ini pemeriksaan terhadap Peggy maupun terdakwa lain juga akan dilakukan? Vida. Ya, selamat siang Adisti. Memang rencananya hari ini pihak dari DTRS Krimopolda Jaber akan melakukan konferensi pers atau mengadakan konferensi pers kepada kami, Awak Media, terkait perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan juga EKI pada tahun 2016 lalu yang melibatkan Peggy setiawan sebagai tersangkanya. Dan tentunya kami masih menunggu konferensi pers hari ini, Adisti, untuk tentunya mengetahui bagaimana perkembangan dari proses melengkapi berkas perkara oleh penyidik dari DTRS Krimopolda Jaber dan juga siapa saja saksi-saksi yang nantinya akan kembali diperiksa untuk kemudian kelengkapan kasus ini. Namun penyidik dari DTRS Krimopolda Jaber ini menyebut bahwa pihaknya ini terus melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan kepada sejumlah saksi Adisti hingga hari ini sudah lebih dari 70 saksi yang diperiksa oleh penyidik DTRS Krimopolda Jaber dan pemeriksaan sejumlah saksi tersebut ini juga melibatkan sejumlah tenaga ahli yang juga diawasi oleh sejumlah institusi seperti Komnas HAM dan juga Kompolnas. Dan yang terbaru Adisti dan juga saudara pada Rabu siang kemarin, Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga EKI ini juga kembali diperiksa oleh pihak penyidik dari DTRS Krimopolda Jaber dan pemeriksaan Pegi Setiawan kemarin ini dilakukan untuk tambahan BAP. Dan Pegi Setiawan ini diperiksa selama kurang lebih 5 jam pada Rabu siang hingga Rabu sore dan juga ditanyakan sebanyak 28 pertanyaan. Dan usai melakukan pemeriksaan oleh penyidik, pihak dari Kuasa Hukum Pegi Setiawan ini memberikan informasi kepada Awakpedia bahwa fokus dari pemeriksaan tambahan BAP yang dijalani oleh kliennya Pegi Setiawan kemarin ini adalah seputar sosial media dari Pegi Setiawan dimana memang pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian pada akhir Mei lalu ponsel dari Pegi Setiawan ini juga ikut disita oleh penyidik dari pihak kepolisian dan polisi ini juga memeriksa akun media sosialnya utamanya ini adalah Facebook dari Pegi Setiawan dan dalam pendalaman penyidikan yang dilakukan kepada Pegi kemarin ini memang ditemukan fakta bahwa dalam akun Facebook dari Pegi Setiawan ini memang tidak ada koneksi pertemanan antara Pegi Setiawan dengan tersangka-tersangka yang kemudian terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki atau siapapun yang terlibat dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dan tentunya kuasa hukum dari Pegi Setiawan kemarin berharap bahwa fakta ini yang ditemukan dalam pemeriksaan BAP tambahan Rabu kemarin ini bisa menjadi pertimbangan dari kemudian penyidik di Terskrimumpul dan Jabar dalam mencari titik terang atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Kemarin Pegi Setiawan sudah diperiksa secara maraton sampai 5 jam untuk melengkapi BAP tambahan fokusnya adalah soal media sosial Pegi Setiawan dan hari ini Polda Jawa Barat akan memberikan keterangan resminya ya untuk update informasi terkait dengan perkembangan penyidikan kasus Vina Cirebon Terima kasih informasinya kita akan tunggu lagi nanti update-nya seperti apa keterangan resmi dari Polda Jawa Barat Vida Alatas melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat Selamat bertugas kembali Terima kasih